Dari padahal kamu masih ada keraguan-keraguan ala ibadillahi ta'ala atas hamba-hambanya Allah Masih ragu-ragu, kamu tidak bisa, sombong, belum tentu kok Belum tentu kok, tahu-tahu kok sudah menyombongkan diri, belum bisa Gitu ya, betul ya Maka keyakinan kamu waimanuka filhal dan juga keimanan kamu sekarang itu Maka hal tersebut tidak bisa membatalkan, melewati untuk perubahan fil istiqbal dalam masa depan Maksudnya, kalau kamu sekarang baik, pasti besok baik, enggak, bisa Bisa saja berubah Kalau sekarang jelek, pasti besok jelek, enggak, bisa saja berubah Fa'innallah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala Muqallibul gulub Adalah zat yang bisa membolak-balikkan hati Yahdi mayyasha'u Dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dihendaki oleh Allah Dan Allah juga bisa menyesatkan kepada orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti karena dia merasa bahwasannya dia itu bukan belum tentu Kalau khotimahnya itu baik, maka dia tidak takabur lagi Karena dia tidak yakin Loh sekarang tapi saya baik, pasti, enggak Enggak ada seperti itu, pasti itu enggak ada Akan disebutkan Ya Di dalam kitab Naso'i khudinnya itu Siapa orang yang merasa aman bahwasannya imannya itu enggak mungkin dicabut Kecuali pasti imannya akan dicabut Kecuali imannya pasti akan dicabut Enggak mungkin, saya ini mondok berpuluh-puluh tahun Saya ini amal saya begini Wah saya ini Masya Allah saya ini Enggak mungkin, pasti Dia merasa pasti dia itu imannya enggak mungkin dicabut Berarti imannya akan dicabut Gambarannya seperti orang yang punya barang berharga Misalkan ya dompet, kunci, HP Seperti itulah katakanlah Dia taruh sembarang tempat Kemudian dia mengatakan Enggak mungkin dompet saya ada yang ngambil Enggak mungkin HP saya ada yang ngambil Aman Ilang enggak itu? Ilang Kenapa? Sembrono dia Teledor dia Begitu Kita lihat Kisahnya para ulama-ulama dahulu Bagaimana? Uh takut sekali Masalah Husnul khatimah Su'ul khatimah Uh Mereka betul-betul mengharap Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Mereka sangat Mengharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Disebutkan Ya Bahwasannya Orang-orang yang Punya Potensi untuk takabur Ya Untuk Sombong Itu karena dia mempunyai Sesuatu yang dia anggap Agung Sesuatu yang dia anggap besar Gitu Maka Kita akan bahas disini Sesuatu yang menyebabkan Orang Takabur itu ada berapa? Ada tujuh Seseorang Yang bisa terkena penyakit Yang potensi besar Untuk mendapatkan penyakit takabur itu Ada tujuh kelompok ini Yang pertama adalah Al-Ailim Orang tersebut punya ilmu Karena dia punya ilmu Maka potensi besar Dia akan Sombong Takabur Minta hati Yang punya ilmu Rasulullah S.A.W. bersabda Afatul ilmi khuyala Perusaha ilmu ini adalah Merasa Besar Merasa Wah Begitu Seorang Pinter Nanti itu Wah Begitu Profesor Doktor Wah Delarnya itu kayak sepur Panjang Wah Begitu Nanti Saya Saya Begitu Pertama adalah Yang bisa menyebabkan Orang Sombong Adalah ilmu Yang kedua Sesuatu yang bisa menyebabkan Seseorang itu sombong adalah Al-amal Wala ibadah Amal soleh dan ibadah Banyak amal soleh Banyak ibadah Hati-hati Itu potensi Untuk sombong InsyaAllah Dia menakutkan ya Maka Hamba itu Terkena Penyakit ini Di tiga Di tiga Derajat Yang pertama adalah Dia itu Kibirnya Itu Berada di dalam Hati Di dalam hati Berarti di dalam hatinya Dia mengatakan bahwasannya Dirinya itu lebih baik Daripada orang lain Cuman Dia masih berusaha Untuk Tawaldu Tawaldu Begitu Berarti orang ini Ada Tercokolkan Kibir di dalam hatinya Cuman Di dalam hatinya ada Kibir Ranting-rantingnya Kibir itu sudah Dihilangkan semuanya Hatinya Ngomong Kalau dia itu Lebih baik Dari orang-orang Cuman Dia Menjaga Untuk tetap Tawaldu Jangan Menampakkan diri Tetap Bersahaja Tapi tetap Hatinya Ngomong Saya ini Sudah Alim Sudah dari Keluarga Terhormat Kemudian Tawaldu Sudah Alim Keluarga Terhormat Masih Tawaldu Lagi Berarti Saya ini Baik Ada di dalam hatinya Seperti itu Cuman Dia tidak Tampakkan Dia jaga Berarti Di dalam hatinya Tercokol Sifat Kibir Cuman Ranting-ranting Kibir tersebut Sudah Sudah Dihilangkan Sama dia Cuman Masih ada Kibirnya Di dalam hati Yang kedua Orang ini Menampakkan Kibirnya itu Sampai pada Pekerjaannya Ketika Duduk Ketika Bersama dengan Teman-temannya Dia itu Harus Lebih Kelihatan Dia harus Lebih Kelihatan Nah ini Adalah Rompok Yang Kibir Tapi Dikeluarnya Juga Kelihatan Yang ketiga Dia itu Menampakkan Kibirnya itu Bukan hanya Pada Pekerjaan Saja Tapi Juga Lewat Lisan Bahkan Dia Sematkan Pada Dirinya itu Gelar-gelar Yang Kehormatan Untuk Dipamerkan Ya Gitu Jelas ya Yang pertama Tadi Hatinya Berbisi Saya Lebih baik Dari dia Cuman Sama sekali Tidak Menampakkan Diri Sembunyi Tetap Tapi Hatinya Masih Ngomong Saya Lebih baik Dari dia Urusannya Urusan Hati Ini Paling Mending Yang kedua Di dalam Hatinya Merasa Lebih baik Dari orang lain Dan Dalam Prakteknya Dia itu Harus Kelihatan Lebih Daripada Yang lain Kalau Duduk Harus Di depan Kemudian Kalau ngomong Harus Kelihatan Lebih Dalam Penampilan Harus Kelihatan Pokoknya Harus Kelihatan Lebih top Begitu Dalam Praktek Kegiatannya Yang ketiga Ini lebih Parah lagi Yang ketiga Ini sampai Ucapannya pun Ternyata Juga ada Kibirnya Ucapannya Ada Kibirnya Seperti Dia mengatakan Siapa Dia Apa Amalnya Seberapa Zuhudnya Dia Seberapa Banyak Amalnya Saya Loh Puasa Tidak Pernah Batal Saya Kalau Malam Pasti Tidak Tidur Saya Ini Saya Ini Saya Ini Gurunya Fulan 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 Siapa Kamu Apa Istimewanya Kamu Kamu Sudah Ketemu Siapa Aja Apa Ilmu Apa Yang sudah Kamu Tahu Dan Sebagainya Ucapan Ucapan Ini Yang terucap Ini Siapa Saya Saya Adalah Kamu Tahu Apa Kamu Lahir Kapan Bau Kencur Kemarin Sore Dan Sebagainya Ini Kibir Dan Kibir Paling Top Ya Dari Kibir Yang Paling Top Tadi Itu Yang Paling Mendingan Dirinya Hatinya Merasa Lebih Baik Tapi Tidak Menampakkan Diri Yang Kedua Merasa Lebih Baik Tapi Juga Dalam Prakteknya Menampakkan Diri Yang Ketiga Top Omongannya Menampakkan Apa Yang Di Hatinya Dia Ngomong Siapa Kamu Tahu Apa Kamu Kamu Ilmu Kamu Seberapa Belajar Sama Siapa Kamu Hafalan Kamu Berapa Dan Seterusnya Berarti Ini Kibir Ini 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 Adalah Tanda Tanda Ulama Dan Hamba Ulama Dan Hamba Abid Maksudnya Ahli Ibadah Ulama Dan Ahli Ibadah Ini Punya Potensi Kibir Tiga Derajat Tadi Ulangi Lagi Sabab Kibir Yang Pertama Ilmu Yang Kedua Amal Sama Ibadah Dan Orang Yang Punya Ilmu Punya Amal Ibadah Potensi Kena Kibir Tiga Derajat Tadi Untuk Bila Mentalik Kita Jaga Dijaga 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 Sabab Kibir Yang Nomor Tiga An Nasab Nasab Keturunan Dia Dari Keturunan Bangsawan Dari Keturunan Darah Biru Dari Keturunan Keturunan Yang Mulia Akhirnya Dia Men Sombongkan Nasab Nya Dia Walaupun Sebetulnya Dia Memang Betul-betul Amal Dari Ilmunya Lebih Baik Dia Punya Nasab Dia Banggakan Nasab Nya Tersebut Yang Keempat Sesuatu Yang Bisa Menyebabkan Orang Kibir Sombong Adalah Aljamal Rupawan Baik Itu Perempuan Cantik Berarti Ataupun Laki-laki Tampan Berarti Dia Merasa Lebih Tampan Lebih Cantik Akhirnya Dia Merasa Lebih Baik Daripada Yang Lain Potensi Untuk Kibir Yang Kelima Almal Harta Harta Ini Potensi Untuk Membuat Orang Menjadi Takabur Merasa Dia Lebih Tinggi Dan Yang Lain Itu Rendahan Sangat Potensi Untuk Tercokol Sifat Kibir Di Dalam Hati Orang Tersebut Yang Ketujuh Adalah Banyaknya Pengikut Banyaknya Murid Dan Banyaknya Kerabat Saya Ini Dari Suku Ini Suku Besar Saya Ini Dari Murid Saya Ini Sekian Pengikut Saya Sekian Ini Potensi Untuk Bisa Membuat Orang Kibir Berbahaya Berbahaya Kita Tahu Bahwasannya Manusia Ini Penuh Dengan Kekurangan Bahkan Disebutkan Polikal Insanu Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Dalam Hadith Nabi Muhammad S.A.W. Sebutkan Semua Anak Adam Adalah Banyak Salah Banyak Salah Sebaik Baiknya Orang Yang Banyak Salah Adalah Orang Yang Banyak Taubat Ya Tidak Semua Banyak Salah Semua Lemah Kemudian Sebutkan Lagi Al Insan Mahalul Khotawan Nisyan Manusia Itu Tempatnya Salah Tempat Ya Lupa Berarti Pada Intinya Manusia Itu Lemah Pada Intinya Manusia Itu Rapuh Pada Intinya Manusia Itu Hina Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngasih Sesuatu Mulia Kemuliaan Maka Disamping Kemuliaan Ini Adalah Anugerah Tapi Kemuliaan Ini Juga Adalah Sebagai Ujian Sebagai Beban Manusia Lemah Dikasih Beban Akhirnya Kadang-kadang Banyak Yang Tidak Kuat Manusia Lemah Dikasih Harta Akhirnya Tidak Kuat Nyeleweng Dia Dengan Hartanya Yang Lemah Dikasih Kekuasaan Tidak Kuat Dia Pegang Kekuasaan Akhirnya Dolem Dengan Kekuasaannya Manusia Lemah Dikasih Ilmu Selain Semuanya Itu Adalah Anugerah Tapi Itu Adalah Beban Sesuatu Yang Berat Manusia Yang Lemah Dikasih Beban Ilmu Akhirnya Semakin Dia Melenceng Kadang-kadang Manusia Itu Kalau Tidak Punya Kelebihan Aman Kadang-kadang Aman Tidak Ada Penyakitnya Miskin Muka Jelek Ya Pas-pasal Minimal Pangkat Tidak Punya Nasab Tidak Punya Pinter Tidak Tidak Art Pengikut Tidak 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 Penyakit Kipir Penyakit Kipir Masih Sombong Saya Miskin Saya Jelek Saya Ini Kayak Begini Kayak Begini Tidak Ada Yang Ikuti Ada Yang Sombong Begitu Saya Loh Ada Yang Gitu Tidak 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 Berarti Orang Miskin Orang Yang Minim Kelebihan Itu Penyakitnya Ringan Penyakitnya Apa Dia Itu Melangsah Dia Itu Tidak Bersyukur Penyakitnya Seperti Seperti Itu Ya Kayak Orang hidup Di dunia Ini Kalau dia Kaya Raya Sama Miskin Nanti Dua-duanya Punya Penyakit Tidak Punya Tapi Penyakitnya Beda Kalau Orang Miskin Penyakitnya Darah Rendah Kurang Gizi Terus Apalagi Apa Penyakitnya Orang Orang Namunya Itu Apa Ya Sepertinya Kayak Begitu Kayak Gitu Tapi Kalau Orang Yang Kaya Kaya Hartanya Berlebih Lebih Tidak Ada Kurang Gizi Tidak Ada Pilek Tidak Kadang Kadang Kenapa Vitaminnya Terus Kuat Dia Penyakitnya Kayak gitu Tidak Level Kurang Tinggi Diabetes Jantung Koroner Gagal Ginjal Kan keren-keren Semua Itu ya Apalagi Penyakitnya Itu yang Kelas-kelas Tinggi Sama Orang-orang Punya Kelebihan Itu potensi Untuk Mendapatkan Penyakit-penyakit Hati Yang Kelas Tinggi Besar Kalau Tidak Punya Kelebihan Satu Sisi Itu Hikmah Satu Sisi Itu Hikmah Begitu Masya Allah Hadis-hadis Mengenai Penyakit Hasud Penyakit Kibir Hasud Itu Iridengki Kibir Kibir Sombong Ria Ria Itu Pamer Ujub Ujub Itu Merasa Ini Adalah Hasil Usaha Saya Haditnya Banyak Sekali Cukup Bagi Bagi Kamu Satu Hadis Haja Ini Hadis Ini Sudah Kumpul Semua Dari Bahayanya Penyakit-penyakit Itu Nanti Akan Kita Bahas Di pertemuan Berikutnya Hadisnya Panjang Hadisnya Panjang Tapi Yang Jelas Ini Ada Kisah Kisah Syakik Al-Balaki Dengan Hatim Al-Assom Hatim Al-Assom Ini Beliau Syekh Hatim Al-Assom Orang Soleh Orang Alim Luar Biasa Tokoh Besar Beliau Berteman Dengan Syakik Al-Balaki Imam Huru Besar Orang Soleh Kemudian Pertemanan Yang Sangat Lama 20 Tahun Beliau Itu Berteman Sudah Sangat Lama Kemudian Akhirnya Ditanya Soalnya Imam Syakik Al-Balaki Kamu Berteman Sama Aku Sekian Lama Itu Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Pertemanan Ini Maka Beliau Saya Renung Renungkan Saya Mendapatkan Faedah Dari Pertemanan Kita Ini Ada Delapan Faedah Satu Dua Tiga Ini Salah Satunya Akan Kita Baca Ini Hikmah Yang Kita Bisa Petik Al-Faedah Turrabiatu Faedah Yang Keempat Dari Pertemanan Kita Selama Bertahun Tahun Ini Ini Ra'aytu Ba'dal Kalki Sesungguhnya Aku Melihat Sebagian Makhluk Itu Donna Mereka Menyangka Syarafahu Wa'izzahu Mereka Menyangka Bahwasannya Kemuliaan Dan Ketinggian Derajat Mereka Itu adalah Fikafratil Akwam Tergantung Banyaknya Kaum Semakin Semakin Banyak Kaum Semakin Banyak Pengikut Semakin Banyak Santrinya Semakin Banyak Yang Dengarkan Ucapannya Berarti Semakin Mulia Ada Sebagian Yang Menganggap Seperti Itu Ada Ya Wal Ansar Semakin Banyak Pendukungnya Semakin Banyak Yang Setuju Dengan Dia Berarti Dia Semakin Mulia Semakin Banyak Penolong Semakin Banyak Kemudian Wal Asyair Semakin Banyak Kerabatnya Ya Semakin Banyak Kelompoknya Kabilahnya Sukunya Sukunya Semakin Besar Semakin Mulia Ada Saya Dari Kelompok Ini Begitu Ya Mereka Menyangka Kemuliaan Adalah Kalau Kelompoknya Besar Faktar Rabihim Maka Mereka Tertipu Dengan Banyaknya Jumlah Tersebut Kemudian Waza'ama Akhorun Sebagian Yang Lain Itu Ada Berpendapat Salah Sangka Mereka Berpendapat Bahwasannya Anahu Fikafratil Amwal Kemuliaan Itu Adalah Kalau Banyak Harta Saya Begini Karena Saya Tidak Punya Harta Kalau Saya Punya Harta Saya Dimuliakan Yang Punya Harta Sama Apa Kamu Tidak Tau Saya Saya Punya Harta Sekian 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 Merasa Kemuliaan Itu Kalau Banyak Harta Kemudian Kemudian Kemuliaan Adalah Kalau Banyak Anak Ini Ada Sebagian Kelompok Sebagian Orang Menyangka Bahwasannya Semakin Banyak Anak Adalah Semakin Mul Ya Fafta Kharub Maka Mereka Menyombongkan Hal Tersebut Harta Saya Anak Saya Dan Seterusnya Wah Dan Sebagian Lagi Itu Menyangka Anahu Fi Waz Bi Fi Waz Bi Am Wad Nas Dia Menyangka Bahwasannya Kemuliaan Itu Kalau Bisa Merampas Harta Orang Lain Siapa Berani Sama Saya Ini Tampil Aja Berkutik Dia Mau Apa Dia Mau Apa Bangga Dia Kalau Bisa Merampas Hartanya Orang Lain Ada Seperti Itu Kalau Semakin Bisa Mendolimi Maka Merasa Itulah Kemuliaan Ini Tempeleng Tak Berani Apa Siapa Berani Sama Saya Begitu Dan Mencucurkan Menumpahkan Darah Mereka Merasa Kalau Semakin Kejam Semakin Dihormati Ada Ada Orang Yang Menganggap Seperti Itu Siapa Berani Sama Saya Kemudian Sebagian Kelompok Ada Yang Meyakini Bahwasannya Kemuliaan Itu Kalau Bisa Menghambur Hamburkan Uang Kamu Tahu Tas Saya Harganya Sekian Ratus Juta Saya Kalau Pergi Tamas Ya Piknik Wah Itu Sampai Ratusan Juta Saya Sekali Makan Berapa Juta Begitu Mereka Sombong Kalau Bisa Mengeluarkan Hartanya Dengan Banyak Jorjoran Jorjoran Adalah Kemuliaan Ada Yang Seperti Itu Kalau Kalian Aman Kalian Saya Tidak Pernah Keluar Uang Kalian Gitu Ini Ternyata Ada Orang Yang Mereka Menyombongkan Karena Mengeluarkan Semakin Banyak Uang Waisrafihi Wadadbirihi Dipakai Foya-foya Mubadir Yang Tidak Ada Gunanya Untuk Acara Pernikahan Sampai Sekian Miliar Ulang Tahun Sampai Sekian Miliar Apa Seperti Itu Saya Kemarin Ulang Tahun Habis Sekian Mulia Hebat Ada Yang Seperti Itu Begitu Ternyata Kemudian Lalu Aku Merenung Dalam Firmannya Allah Ta'ala Sesungguhnya Yang Paling Mulia Dari Kalian Adalah Yang Paling Takwa Takwa Itu Apa Melakukan Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Yang Paling Mulia Itu Yang Paling Takwa Maka Maka Aku Lebih Memilih Untuk Takwa Saya Meyakini Bahwasannya Al-Quran Itu Bener Tidak Mungkin Salah Dan Saya Meyakini Bahwasannya Persangkaan Mereka Keyakinan Mereka Itu Salah Dan Itu Tidak Itu Adalah Sesat Batil Itu Batil Dan Itu Salah Ada Yang Meyakini Kemuliaan Itu Begini Ada Yang Meyakini Kemuliaan Itu Begini Enggak Salah Kemuliaan Tidak Seperti Itu Kemuliaan Adalah Takwa Jadi Kemuliaan Adalah Di Sisi Allah Maka Beliau Imam Hatim Al-Assal Lebih Memilih Mulia Di Sisi Allah Tidak Mulia Di Sisi Manusia Karena Mulia Di Sisi Manusia Adalah Batal Dan Juga Mulia Di Sisi Manusia Adalah Zail Sebentar Lagi Sirna Dimuliakan Karena Sombongnya Karena Kekuatannya Tua Kena Setruk Mau Apa Punya Harta Yang Banyak Bangkrut Mau Apa Punya Pengaruh Yang Besar Namanya Ternyata Hancur Dia Melakukan Sesuatu Ternyata Akhirnya Mungkin 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 Semuanya Itu Batil Batal Tidak Bener Dan Juga Semua Itu Sirna Saya Yakin Yang Bener Adalah Al-Quran Mengatakan Bahwasannya Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Bertakwa Saya Saya Meyakini Quran Yang Bener Saya Ambil Kemuliaan Dengan Taqwa Itu Imam Hatim Allah Ya Yallah Bit Taufik Mudah-mudahan Kita Semuanya Diselamatkan Dada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Orang Yang Beruntung Dunia Akhirat Amin Ya Rabang Alamin Wallah Alam Fatiha Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh